Pesantren ini disamping mencetak kader yang berakhlak Pesantren juga punya tanggung jawab terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Sebelum jauh kemerdekaan pesantren juga terlibat dalam perjuangan Memerdekakan bangsa ini bersama dengan komponen-komponen bangsa yang lain tentunya Kenapa diputuskan hari santri ini 22 Oktober? Karena itu sejarah resolusi jihad ketika G.H.M. Ash'ari memerintahkan untuk santri keluar dari pesantren Ayo bersama-sama kita membebaskan negara ini dari penjajah Akhirnya berkat fatwa resolusi jihad itu para santri di Jawa Timur masyarakat gemberigah Bahkan sampai Jawa Tengah, Jawa Barat pada datang ke Surabaya Terjadilah peristiwa 10 November Jadi 22 Oktober dipilih oleh Pak Jokowi menjadi hari santri Ini menjadi momen, momen kita pesantren untuk selalu mengingat dan selalu mengupdate semangat cinta tanah airnya Sampai hari ini pesantren terus berkontribusi positif untuk negara ini Di saat hari ini banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah terpapar Perguruan tinggi juga terpapar Bahkan sampai ke institusi, lembaga-lembaga negara Ini sudah mulai dimasuki paham-paham radikalisme Nah pesantren, khususnya pesantren di bawah naungan Nahdutul Ulama Alhamdulillah masih steril Terbukti dari puluhan ribu pesantren Di bawah naungan NO Tidak ada satupun yang terlibat jaringan teroris Kenapa pesantren bisa steril? Karena di dalam pesantren itu tidak hanya diajarkan soal agama Soal fikih, tauhid, khatis, Al-Quran Tetapi juga ditanamkan yang namanya Hubbul waton minal, iman Cinta tanah air adalah bagian daripada iman Itu sudah ditanamkan sejak awal Nah itu yang menjadi fondasi bagi anak-anak kita Kita berharap peringatan hari santri ini Betul-betul dijiwai dan dimaknai oleh Tidak hanya santri tetapi juga masyarakat Agar terus berkontribusi positif Untuk menjaga NKRI yang kita cintai Terima kasih telah menonton!